Jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Gratis Cepetan Jangan lupa Hai, kita kembali lagi di Penasarans Hah? Penasarans? Iya, kita ini kan Penasarans Bersambung Kalo bisa buat kalian yang penasaran Langsung aja tanya langsung di Instagram kita Jadi kita tadi udah open Q&A Tadi kita ngepost foto berempat Karena kita kedatangan pasangan muda Venlo Brahmasta dan juga Natasha Milona Ini pasangan yang hot-hotnya banget Setahun pacaran tapi hot-hot banget waduh ini pasangan termasuk salah satu pasangan muda yang difavoritkan oleh banyak-banyak fans amin, semoga bisa mengikuti jejak runs ya tapi kalo gua tuh pertama kali kenal Natasha Milona didaset dulu ya iya bener jadi gua kenal sama Natasha Milona tuh dulu sama gua suka digoda-godain sama Danny Chago digoda-godain dia masih umur 14 tahun eh Natasha Milona, kamu udah punya pacar belum? waduh waktu itu pacarnya Stephen William aduh eh dulu belum, eh belum, belum dulu waktu pas daset belum pacar nama Stephen William gua mau Danny Chagur kan karena dia anak kecil ya eh kamu udah punya pacar belum? dia kalo ditanya udah punya pacar apaan sih kak? kak nanti di daset ajarin aku dong ngomong kak iyaaa iya kan bener kan? sebelum aku anak jalanan itu sebelum dia sinetor anak jalanan udah aku tempat jadi co-hostnya kak Raffi tapi ini beberapa episode doang tapi aku kurang pinter ngomong tapi aku pertama kali ngeliat Natasha Milona wah ini aura bintangnya ada nih pasti someday atau suatu hari nanti dia akan jadi bintang iya bener mata kamu jeli banget ya sangnya tapi aku ngeliat dia di daset nih bukan tempatnya dia maksudnya ya mungkin karena masih kecil juga dulu ya tapi feeling gua tuh ini pasti anak jadi bintang tapi waktu di daset tuh belum terpoles aja tapi saat dia masuk ke sinetron waktu itu sebelum anak jalanan ada sinetron dulu ya iya ada tapi belum nge-booming bahkan otor Raja Wali pun aku pernah tau masa sih? iya sama hati sinetronnya ya? tapi gua udah bilang nih gua udah feeling nih anak pasti jadi eh pasti anak jalanan langsung siiiiih makasih lho kak Raffi Feral juga sama nih gua cerita ya gua ketemu sama mamahnya pas kapan sih? oh dulu pas masih dulu Raffi sini oh udah panggil itu dong kasih tau Feral katanya Feral tuh aduh sekolahnya ampun deh hah? maunya cari duit katanya kapan? gua pernah ketemu nyokop iya dia pengen pengen biar ngikutin jejaknya kak Raffi Tengit ini kebohongan yang hakikin ga ini bener ada emak lu pernah nepon gue lu tanya ma pernah nepon gue serius ma lu tanyain emak lu ya ma pernah gak tepon Raffi suruh nasihatin Feral oh tidak bener iya mbak Fena iya mbak Fena dalam hati gua gimana gua nasihatin hahaha diket aja engga gitu ya tapi gua juga ngeliat Feral dalam hati gua biarin aja lah pasti suatu saatnya sukses juga karena memang aura bintangnya dia ada ya juga memang dia kayaknya passionnya tuh di acting waduh harapnya tuh juga gak berubah loh dari awal pertama kali banget aku ketemu sampai sekarang menurut aku Raffi Ahmad itu dulu ya dipandangan aku adalah satu-satunya sosok senior yang gak pernah malu untuk ngajak ngomong pemain-pemain yang baru wao... waww waww.. waww 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 gitu dong waww waww associat itu gak tahan lintar terus aku bilang sama-sama aku kayak maudah Raffi itu kan terkenal banget di Bellyogo terkenal tapi kok dia mau ya ngobrol sama orang kayak Sia Raffi Nggak tapi kamu sekarang berubah sayang Sekarang tambah langsung sama Mbak Ren Oh siap gw udah kurus tapi kalo kagigi aku dulu tuh suka banget menonton sengaja terjadi tau Masa? Ya kan Tuhan tuh, sumpah Kak Gigi yang pake Handicam kan? Oh yang disini ada setan Aku dulu suka banget nonton, jadi aku benci banget sama siapa tuh yang pake tarot itu loh Ada pokoknya Iya, 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 ada yang pake tarot itu Iya, parah aku nge-face banget sama Kak Gigi dan pas ketemu kayak wah ga berubah sama sekali, tetep cantik gitu Si, emang cantik menurut Varel cantik? Parah sih Oh iya bener Parah sih Hah? Menurut Kak Rafi Cantik kaya Ohhhh 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 Oh tidak Ini tuh kita tuh jam 12 malem loh Eh emang jam 12 hari ini hari apa Kak? Hari Hari Rabu sekarang Oh hari Rabu ya udah bukan hari Selasa ya? Udah bukan hari Rabu ini kita hari Rabu jam 12 malem Aku pikir ini hari Selasa Kenapa emang? Karena Selasa di Sulga sama kamu Waaaaa Ya Tapi gapapa Habis Selasa apa? Rabu Habis Rabu Kamis so much Habis Kamis? Jumat Sabtu Sabtu Sabtunya di hati aku Waaaaa 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 Aduh Aduh saya gak aku lapar deh aku mau nyemil Nyemil? Nyemilikin kamu Waaaaa Aku mau tidur deh Waduh Ngantuk waa Yaudah langsung aja kita langsung buka QnA nya ya Ini penasaran dari temen-temen semua Eh tapi sebelumnya aku juga penasaran nih Kalian tuh berdua tuh pacaran udah berapa lama? Setahun Setahun Enggak pernah putus gak? Belum Belum lah Enggak maksudnya putus nyambung Maksudnya putus nyambung itu B Hampir hampir putus Hampir Belum Aaaa 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 Yang bener yang mana Mereka tuh tatapannya tuh dalem Iya Kalau kita gimana tatapan Aaaa Aaaa Ikea Yaa Aku Kadi Haaaa Pertanyaan pertama haila kita mah udah 2 an gua umur 27 ya 26 kita kan mau ngikut jejak mereka ya say nanti kurang lebih lah ya ya masih lama dong jadi kalo punya harapan kira-kira pengennya nikahnya umur berapa? Natasha umur berapa? Feryl umur berapa? kalo aku gak ada patokan umur kalo aku kalo aku gak ada patokan umur kalo udah cocok, cocok aja ya besok kalo ada yang cocok ya cocok aja iya doang berarti kalo udah siap kalo udah siap secara mental dan secara semuanya karena kan itu satu hal yang harus dipikirin mata-mata ayy jangan jauh sedih wih dih biar jadi misteri wih dih misteri gunung merapi hehehe tapi kalo lu berani nikah muda? berani-berani aja berani? berani leh? berani? iya doh oke gua panet banggu lu nih beneran emang ngapain iya bu unika sekarang? iya serius berani? aku izin lu ke mama yaaah tapi bagus ya pokoknya di doain berarti nanti di doain pokoknya kedepannya sama-sama iya man misalnya menikah nanti kamu berani nikah? berani nikah? berani nikah? sama siapa? tau yang kedua dari mandayubah31 berapa berat badan Natasya? dan berapa berat badannya Feral? berapa berat badannya? apa sih ini? sekalian ini juga dia nanya juga nih sebaliknya jawab ya Rafi Nagita nah kamu berat beratnya berapa? oh 30-an ya sayangnya gila 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 bukan kamu belum mendekati 40 ya? enggak udah lebih 41 coba sayang kalo kita kayak misternya dapet ayo cahamu tau 55 40 5 45 45 yes 45 yes gantian balik balik baliknya gantian 48 oh 70 lu ga di cek lu ngasih tau yes sayang kamu tau berapa? 65 baru tadi nimbang gua dari 75 ke 65 ya Allah dia tuh kan lagi diet bayangin kalo lagi di rumah di kamar tuh bisa sejam dua kali nimbang emang bakalan naik gitu? gua gatau dia tuh kamu berat berat badannya? tau dia tuh paling ga mau ngasih tau airi sanaya sekarang kesibukannya apa? bakalan ada sinetron baru ga? ini kan tumen tumennya nih biasanya kan anak stripping kan ga bisa main-main kayak gini soalnya baru sekarang diundang ya sayang engga lah tinggal ditunggu undangannya buat main film ehem ehem kalian kan main sinetronya bareng terus nih ini juga ntar mau dibarengin lagi terus tiba-tiba nanti kalo kalian ga satu sinetron bareng yakin cinta kalian akan terus bisa membarang seperti ini jangan-jangan kalian ini hanya cimlok cimlok apakah itu sindiran? apakah itu sindiran? kesana kesini sudah di depan mata kamu lah takdirku ciiiil jadi kalian nanti kalo misalnya tiba-tiba ngamain sinetron bareng lu dipasangin sama siapa? lu dipasangin sama siapa? apakah bisa kalian tetap siapa dulu pasangannya? loh kan berarti lu ada engga maksudnya siapa pasangan dia? steven william baru mau ngomong ya gapapa kalo emang itu yang terbaik buat kamu gapapa iya gianya wyd però wah ak 33 karena ketika kita mencinta itu seorang asalkan dia bahagia kita rela apret parut koq kolong lahft parut si hahahha engg kayaknya waw prawd boleh deh sekarang udah muka asie pake wawwaw iya Lanjut ya pertanyaan ini ya Dari Veronica Tri Gimana caranya ngatasin kalo misalnya pacar kita posesif banget? Oke, misalnya Vero posesif banget Natasha posesif banget Atau mungkin pernah punya pengalaman sama pacar, pacar posesif? Berarti mantan kamu posesif? Aku gak bilang gitu Yaudah makanya mungkin kalo kamu pernah merasa Seandainya ya saya punya pacar posesif Gimana cara mengatasinya? Awal tuh pasti seneng Tapi lama-lama pasti akan terjadi Cekcok Putus Berarti dia mantannya gara-gara... Gara-gara posesif Wah Lho viral memang pernah 1930 Kamu lagi sama sama footprints Sudah değişikter Putusin lah Ya Kan udah udah diputusin sama lu Oh gara-gara gitu ya Oh emang gara-gara gitu ya Apa si inih lagi abis ini di mobil di jalan pulang ya biasa kalo anak SMA atau yang kuliah gitu kan aku juga dulu gitu kalo mau pacar-pacar yang ngasih dulu nih terus ditanya kamu jawabnya ini tentang masalah lu ntar pas di mobil kenapa lu ngomong gitu hahaha kamu itu maksudnya kamu gitu apa tapi 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 satu doang yang dewasa kok kamu gue baru nyambung lagi tapi ya kalo kak Rafi sama kak Gigi siapa yang lebih posesifnya dia lah apa masak? iya iya aku posesif banget ya? iya ga ada yang posesif cuek jadi lebih memilih kalau cuek berlebihan atau posesif berlebihan? sewajarnya aja gitu bener lah ya? iya kalo seandainya misalnya nih siapa yang lebih posesif terus gimana? ga perlu lah posesif-posesif gua tau apa gua juga gua cuekin aja sih gua cuekin aja sih gua juga ini ga capek juga nahan kayak gitu aku syuting sampe malem minggu depan baru dicariin tuh sakingnya wah boleh 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 lanjut dari Jamal Tanjung 1928 oh ini agak sensitif tapi coba ya aku kaya tau tentang apa deh apa agama jadi batasan cinta kalian? wah ini bikin banyak penasaran banyak juga yang dirumah eh yang dirumah emang acara dahsyat yang dirumah maksudnya buat para guys guys yang ada disini yang punya pacar juga mungkin sama anak ada beda keyakinan atau apa gimana lu mau sharing apa? kalo kita sih selama sejauh ini ya belum pernah ada masalah atau kaya terbebani gara-gara itu sih kayak selalu saling ngerti malah kadang-kadang aku yang ngingetin Feral kayak jangan lupa kamu sholat terus dia kadang-kadang suka ngingetin aku kayak happy sunday kalo bisa dia tau oknya beribadah ke gini sejauh ini sih belum pernah ada masalah Feral? MRJ Sama jadi buat mereka agamas belum atau tidak menjadi masalah wowa 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 luar biasa sekali dari deb��x35 apa yang pengen dicapai di tahun 2019 buat Feral dan Natasya Wilona khususnya buat eee... cinta kalian berdua apa ya? dari dulu aku kepengen banget jadi vj waw jadi pengu acara jadi host bukan tapi kayak jadi TJ gitu loh kayak apa ya ya kayak gitulah kamu ternyata masoke hey guys, what's up, welcome back again with me oh iya asyik ya 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 emang gitu kan, hey guys, what's up, welcome back again with me video ramyama, thank you for watching regrets, thank you, bye bye stay healthy bye, thank you, wow 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 gitu bro, gitu bro kepingin-kepingin ada kerjaan yang kerja itu traveling, oh lu pengen traveling si Nathan boleh lah sekali sekali gitu cuman pengennya kayak traveling gitu loh nantas Shobilaura? hari berapa ya? semoga aja deh Vilah untuk senatuan dan demayah yang tahun ini disukain lagi ya masyarakatku tapi untuk cinta kalian, apa nih? lagi pengen apa sih kalian berdua di 2019 ini? mungkin pengen pergi ke bulan wow 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 atau mau datang bulan kalau aku sih ya saling menatap dong nah wiii wow 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 kalau aku apa ya aku simple banget sih aku berharap segala sesuatu yang didoakan dan direncanakan dengan tulus bisa membuahkan hasil amat ini super Faro aku simple aja aku apa ya aku udah bersyukur dengan hubungan kita sekarang dengan apa yang kita punya semoga bisa bertahan seperti ini kalau bisa lebih baik lagi bisa lebih baik lagi bilang I love you dong saling tatap-tatapan I love you tapi harus bareng ya coba ditatap-tatapan satu ntar tatap-tatapan saya satu dua tiga saya apa sih kan gak usah diucapkan kata-kata oh tidak mau diucapkan dengan kata-kata 1 2 3 hmmm hmmm gemes banget gemes banget gemes banget apaan sih lu gitu loh kalau gitu udah gitu apaan sih lu terakhir nih dari gua aja tiga kata buat Natasha tiga kata buat Farrah jadi jayal jadi nah gua ngeliat enggak Udah sebenernya gue gemes, uju banget Apain lagi ya? Iya lah Hai Haro? Aku, tiga kata ya Belahan hati dan jiwa Belahan hati dan jiwa So 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 sweet Sweet banget ya kalian berdua tuh lucuuuuk banget Mudah mudahan hilang rasa penasaran sekalian karena sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan Udah? Ada S nya Iya dari tadi Wow 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 Jadi kontennya penasaran Iya pinter banget ya Iya Jadi buat netizen-netizen yang bener yang pada penasaran selalu tanya aja gitu Jalan-jalan juga bisa sih jalan-jalan Iya emang itu kita juga ada jalan-jalan Oh gitu? Nanti kapan boleh gak eh kapan boleh gak gue ke rumah lu? Ayo boleh dong Bener ya? Gue jalan-jalan ke rumah lu ya? Jangan dong kita jalan-jalan ke luar negeri aja sekalian ribuan Iya tunggu sponsornya sabar ya Oke kalau gitu buat penasaran sudah tidak penasaran selagi VRL Bramasa dan juga Natasya Wilona Jangan lupa subscribe juga channelnya Natasya Wilona ya Natasya Wilona? Halo VRL? Natasya Wilona Engga lu VRL VRL Bramasa Oke dan juga Rans Entertainment Mereka kan juga bakal bikin channel baru katanya Iya Yang berdua Yang couple Gitu Oke kalau gitu nanti kita juga ada di channelnya mereka Yes Jangan lupa subscribe itu gratis Kuotanya yang bayar Dadah Mojo Wo-o-o-o! Música 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 Terima kasih.